Bapak Direktur Sekolah Menengah Pertama, teman-teman, Ibu Mega, Koordinator Bidang Peserta Didik, Bapak Ibu dari LPMP, dari Dinas Pendidikan, dari Guru, dan tentu saja adik-adik yang ada di Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, um swastika, namo buddhaya, salam sejahtera. Sebagai mana yang sudah disampaikan oleh MC tadi, Bu Usah Nas, maka pagi ini kita akan bersama-sama menyimak dengan tema Hentikan Perundungan, Tetap Asik Tanpa Mengusik. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami muliakan, kita ingin mendengar apa itu tentang penguatan pendidikan karakter. Kaitannya penguatan pendidikan karakter, agar bisa mengurangi, bahkan menekan sampai nol perundungan, agar tidak terjadi perundungan di Indonesia. Kita lihat visi pendidikan Indonesia, ingin mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila. Tadi kita sudah mendengar dari Bapak Direktur, mohon maaf. Visi pendidikan Indonesia ingin menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu seperti apa? Yang tentu berketuhanan kepada mahasiswa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebunyekaan global. Next. Nah, kebijakan kementerian saat ini dengan merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, kita harapkan kita bisa menghasilkan pelajar Pancasila. Yang tadi, tentu saja pelajar Pancasila akan memiliki karakter yang kuat. Sehingga harapannya tidak terjadi bullying atau perundungan. Yang semakin kini, semakin besar tantangannya. Mari kita lihat bagaimana dengan merdeka belajar ini kita bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kita mendengar dari Bapak Direktur bahwa pendidikan ini tanggung jawab semua. Yang pertama adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah madrasah bagi putra-putrinya. Jadi anak belajar pertama adalah di lingkungan keluarga. sehingga penguatan pendidikan karakter untuk menekan bullying adalah salah satu togak utama harus ditanamkan dalam keluarga. Baru setelah itu tentu sekolah, tentu lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi merdeka belajar itu salah satu program yang harus didukung oleh semua pihak. dan tentu saja apa saja yang harus kita siapkan tentu harapannya dengan merdeka belajar angka partisipasi pendidikan akan lebih tinggi. Hasil pelajar yang berkualitas. Kemudian distribusi yang merata. Jadi ini merupakan komitmen kita semua. Tentu saja sebagaimana hari ini kita ada dari unsur dinas pendidikan, ada dari LPMP, ada juga dari Bapak Ibu Guru, dan tentu saja dari peserta didik ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menciptakan, untuk menghasilkan manusia yang unggul, menghasilkan pelajar Pancasila. Lanjut. Next. Nah, tantangannya apa? Bapak Ibu, serta adik-adik yang ada di Youtube, kita mungkin dulu tidak terlalu banyak terjadi perundungan. kecil sekali, tapi sekarang karena adanya teknologi, informasi, kadang-kadang berita yang simpang siur, yang akhirnya bisa menjadi inspirasi, nah itu yang sangat membahayakan. Jadi tantangannya, di satu sisi kita melihat revolusi industri 4.0 ini sebagai hal yang positif. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa terbantu. ya, tapi di sisi lain, kalau kita tidak hati-hati, ini juga akan membahayakan. Karena dengan revolusi industri, yang kita lihat begitu cepat, mulai dari 1.0, 2.0, dan sekarang sudah ke 4.0. Revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan fenomena, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam era revolusi digital ini, sangat banyak manfaatnya. Sehingga harapannya, kita semua, baik dari Bapak Ibu Guru, dan kita juga semua penggiat pendidikan, dan tentu saja adik-adik semua para pelajar, memanfaatkan teknologi ini dengan tepat, dengan benar. Karena kemajuannya sangat pesat. Dari yang pertama, abad 18, ada penemuan mesin uap, kemudian abad 19, kita menggunakan teknologi mesin, dan semakin kesini dengan era digital, banyak sekali hal yang positif. Tapi di satu sisi, kalau kita tidak hati-hati, semua informasi dalam 1 detik, 2 detik, hitungan detik, kita bisa mendengarkan. Termasuk yang negatif adalah, faktor bullying. Kita bisa melihat, terjadi bullying di mana-mana, dan itu akan sangat berbahaya, apabila kita tidak menyikapi dengan baik. Jangan sampai adik-adik, bullying ini dijadikan contoh. Karena tadi kita mendengar dari Pak Direktur, dampaknya itu sangat tidak bagus. Akan berpengaruh kepada mental, fisik, dan lain sebagainya kepada seorang anak. Sehingga Bapak Ibu semua, kementerian mengeluarkan kebijakan, penguatan pendidikan karakter. Salah satunya untuk menekan, untuk menekan sampai zero, tidak ada lagi bullying, di seluruh pelosok negeri. Selain itu, tadi termasuk di dalamnya adalah internet dan dunia digital. Semua sekarang semua serba digital. Apalagi karena terjadi pandemi, kita belajar juga, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sehingga banyak sekali pemanfaatan teknologi. Fenomena abad kreatif, menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dengan memanfaatkan teknologi. Ini juga kita bisa sebagai dua sisi koin. Dari positifnya, kita bisa segera mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang baik, apapun, dengan menggunakan teknologi. Tapi di sisi negatifnya itu tadi, kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, mana informasi yang baik, mana informasi yang bagus, yang harus kita serap, mana informasi yang tidak ditiru, itu akan sangat berbahaya. Jadi, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik semua, manfaatkan teknologi sebagai sumber pengetahuan, sebagai pengalaman untuk hal-hal yang positif. Next. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat, dengan perubahan peradaban masyarakat, ini juga menjadikan tantangan bagi kita semua, dikaitkan dengan penguatan pendidikan karakter, dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menekan, agar bullying atau perundungan sampai ke titik nol. Sehingga tetap asik tanpa mengusik, itu tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi terinternalisasi khususnya, bagi adik-adik semua, para pelajar dan termasuk kita semua, termasuk juga orang tua, karena bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi bisa juga terjadi di rumah atau dimanapun. Nah, perubahan peradaban masyarakat yang ditandai dengan berubahnya, sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban dan kemasyarakatan, termasuk pendidikan. Kita bisa melihat di sini, dengan dampak perubahan ada yang positif, karena generasi sekarang ini, generasi yang multitasking, bisa melakukan apa saja, beberapa tasking, beberapa talent, bisa aktif, tapi di satu sisi dengan teknologi, kita bisa menyempitkan komunikasi, menjauhkan yang dekat, dan mendekatkan yang jauh. Sisi positifnya seperti hari ini, kita bisa bertatap muka, bersapa, walaupun hanya di layar kaca, itu adalah sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, kita bisa berdekatan, tapi masing-masing aktif, asik dengan gadgetnya, sehingga kita tidak berkomunikasi, itu adalah sisi negatifnya. Next. Nah, Bapak Ibu, hadirin semua, baik dari dinas, dari LPMP, maupun dari guru, serta adik-adik semua, apa saja tantangan perundungannya. Nanti kita juga akan mendengar dari UNICEF, ini dari UNESCO, ada penelitian bahwa, 32 persen siswa, mengalami perundungan, oleh sesamanya di sekolah. Artinya, ini adalah sangat besar, sepertiganya siswa itu mengalami perundungan, dan ini adalah penelitian di tingkat dunia, UNESCO, beberapa negara, jadi tidak hanya terjadi di Indonesia. Anak yang dianggap, biasanya yang kena perundungan itu apa? Anak yang dianggap, dianggap berbeda, kemungkinan mengalami perundungan, berbedanya bisa secara fisik, bisa secara ras, warna kulit, dan banyak hal. Jika dia dianggap berbeda dengan komunitasnya, maka dia ada kemungkinan mengalami perundungan. Perundungan fisik lebih terjadi kepada laki-laki, pada anak laki-laki. Biasanya terjadi kekerasan, bahkan sampai ada pemukulan dan lain sebagainya, sampai yang sangat berbahaya. Sedangkan perundungan psikologis, terjadi pada anak perempuan. Biasanya anak perempuan tidak secara langsung fisik, tapi bisa juga secara verbal. Dan sekarang dengan pemanfaatan gadget, dengan peningkatan teknologi digital, perundungan via online, dan gadget mulai meningkat. Dan ini kita harus hati-hati, bapak ibu guru, orang tua, harus tahu betul apa yang terjadi dengan gadget anak-anaknya. Anak-anak sekarang karena dalam situasi pandemi, lebih banyak memanfaatkan gadget, mungkin komputer, atau HP. Bapak ibu guru, bapak ibu orang tua, perlu sangat hati-hati. Memperhatikan, apakah anak-anaknya mengalami perundungan dengan online. Kita bisa melihat, biasanya anak yang mengalami perundungan, biasanya itu lebih banyak ke arah diam. Tidak berani. Kita harus hati-hati, bapak ibu guru, kita harus melihat, apakah di kelas kita, pada saat terjadinya proses belajar mengajar, apakah ada anak yang mengucilkan diri? Apakah ada anak yang termenung, yang menyendiri? Memang setiap manusia berbeda sifatnya. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Tapi kalau anak yang mengalami perundungan, biasanya akan kelihatan. Dia diam, tidak bisa bergaul, atau mungkin tidak diterima bergaul dalam komunitasnya. Nah ini, kalau mengalami kelihatan gejala seperti itu, tentu akan mudah. Tapi tidak selalu kita bisa melihat, bagaimana anak-anak yang mengalami perundungan. Karena mereka juga takut untuk memperlihatkan, jadi kadang-kadang tidak bisa. Nah ini, apalagi bapak ibu guru BP, tentu harus mampu melihat, mendeteksi, kira-kira anak ini seperti apa. Jadi nanti bapak ibu, kalau melihat ada anak-anak yang diam, tidak ikut diskusi, jarang tersenyum, tidak kelihatan sumringah, bapak ibu guru atau bapak ibu guru BP itu harus aware, harus sadar, harus nge, ada apa dengan anak ini. Mungkin bisa kita ajak bicara. Dan biasanya, anak yang mengalami perundungan itu, tidak berani menyuarakannya. Karena apa? Karena semakin dia menyampaikan, dan diketahui oleh teman-temannya yang melakukan perundungan, mereka malah akan semakin ditekan. Jadi bapak ibu, harus hati-hati betul, bagaimana menyikapi, bagaimana menggali informasi. Karena biasanya anak yang mengalami perundungan, perlu teman untuk bercerita, tapi dia tidak berani. Nah ini harus hati-hati. Kemudian, Dampaknya, tadi sudah disampaikan juga secara sekilas oleh Pak Direktur, dampak perundungan itu bisa sampai seumur hidup. Dan kita sering mendengar, menyimak, ada orang yang melakukan perundungan, dan kalau ditelusuri dari awalnya, ternyata dia juga pernah mengalami perundungan, pada saat masa kecil, atau pada saat sekolah oleh kakak kelasnya atau temannya. Dan akibatnya dia memendam rasa dendam, dan itu akan dilampiaskan kepada orang lain yang dirasa lebih lemah dari dia. Dampak perundungan itu sangat besar. Pengaruh negatif pada kesehatan mental, dan kualitas hidup dan pencapaian akademik. Jadi Bapak Ibu Guru, serta adik-adik semua, Bapak Ibu dari LPMP, kita harus melihat, kalau ada anak yang secara akademik pencapaiannya itu tidak begitu mengembirakan, kita harus melihat, ada apa dengan anak ini. Kita harus dapat mendeteksi, kenapa anak ini tidak bisa maksimal, untuk mencapai kompetensinya. Apakah memang ada permasalahan, apakah memang dia tidak belajar, atau dia mengalami perundungan. Karena dengan perundungan itu akan menurunkan kesehatan mental. Kualitas hidup juga akan turun. Dan pencapaian akademik. Karena apa? Mungkin dia tidak berani ke sekolah, dia tidak merasa enjoy di sekolahnya, dia tidak ingin bertemu dengan teman-temannya, karena rasa takut. Akhirnya otomatis, karena jarang masuk sekolah, atau hal lainnya, dia pun pencapaian akademiknya akan berkurang. Dan tentu saja, kalau orang yang pencapaian akademiknya berkurang, maka kualitas hidupnya pun tidak akan optimal. Sehingga ini akan sangat berakibat bagi dia, untuk masa depannya. Karena mungkin sejak SD, SMP sudah mengalami perundungan, akhirnya dia tidak mau belajar, dia merasa takut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak yang mengalami perundungan, merasa menjadi outsider. Tidak bagian dari komunitasnya. Dan lebih sering tidak masuk sekolah, sehingga berdampak pada pencapaian kompetensi akademiknya. Nah, itu perlu dilihat, terutama Bapak Ibu Guru BP, dan tidak hanya Guru BP, Guru di dalam kelas harus aware, ada apa dengan anak ini. Oke, next. Nah, akhirnya Kemdikbud mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Tujuannya adalah mengembangkan platform pendidikan nasional, yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. merevitalisasi dan memperkuat potensi dari peserta didik, kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, termasuk adalah peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam implementasi penguatan pendidikan karakter. Jadi, PPK tidak bisa oleh guru saja, tidak bisa oleh kepala sekolah saja, tapi triparti pendidikan, guru di sekolah, masyarakat, dan keluarga yang utama. Oke, next. Nah, ada perpresnya, berarti ini sudah instruksi dari Presiden. Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. PPK ini merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Sehingga tanggung jawab kita semua, khususnya Bapak-Ibu di satuan pendidikan, Bapak-Ibu kepala sekolah, Bapak-Ibu guru, untuk melakukan harmonisasi antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Empat olah ini harus secara komprehensif. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa olah pikir saja, anak pintar, tapi dia tidak dibekali dengan olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nanti tidak seimbang. Dia bisa memanfaatkan kepandeyanya, kecerdasannya untuk hal-hal negatif karena tidak diimbangi dengan olah hati dan olah rasa. Sehingga penguatan pendidikan karakter itu harus komprehensif dan harus menyeluruh semua pihak. PPK ini merupakan upaya untuk menembuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter yang baik. Next. Nah, titik fokusnya apa? Titik fokusnya adalah perwujudan dari kebiasaan-kebiasaan berperilaku baik dalam kesahalian yang meliputi watak terpuji, ahlak mulia, sikap mental, budi pekerti, yang luhur. Dengan nilai utama adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai utama inilah yang harus dipegang dan nilai-nilai ini berdasarkan dari nilai Pancasila. Sehingga harapannya dengan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan pelajar Pancasila, pelajar yang memiliki karakter yang kuat. Next. Nah, PPK itu bagaimana implementasinya? Bapak Ibu, PPK ini bisa berbasis kelas. Karena kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, tentu kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran, dalam mata pelajaran. Pengelolaan kelas dan metode pembelajaran, termasuk evaluasi, kurikulum, dan lain sebagainya, sesuai dengan karakteristik daerah. Kita ambil contoh, misalnya, kita mengajarkan tentang pandemi saat ini. pandemi itu akan berdampak kepada berbagai pihak. Misalnya, sebagai guru bahasa, kita mengajarkan tentang pandemi, dan memanfaatkan pandemi ini sebagai tema. Yang bagaimana kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter? Nah, dengan pandemi itu akan terjadi dampak ekonomi. Banyak sekali dampak dalam pendidikan, kesehatan, kita ambil contoh ekonomi. Kita bisa mengurekan, akibat dari pandemi, banyak orang tua siswa mungkin yang kena PHK. Yang berkurang pendapatannya. Yang akan berakibat, tentu kita harus saling tenggang rasa. Ini adalah salah satu bentuk kecil. Bagaimana PPK berbasis kelas bisa diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dalam menerangkan tentang pandemi, guru bahasa, tapi dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan dampak sosial, yang akhirnya kita harus memberikan apresiasi, kita harus memberikan toleransi kepada teman-teman yang mungkin karena orang tuanya kena dampak pandemi, PHK dan lain sebagainya, maka harus ada sifat tenggang rasa dan lain sebagainya. Itu contoh simpel saja. Lanjut. Next. PPK berbasis budaya sekolah. Ini bisa pembiasaan nilai-nilai utama dalam keselarian sekolah. Keteladanan antar warga, perlibatan seluruh pemangku kepentingan, membangun norma peraturan tradisi sekolah, memberi ruang yang luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstra kulikuler. Kita bisa, Bapak Ibu Guru, memberikan contoh keteladanan. Bagaimana bersikap, bersopan santun, saling menghargai, tidak saling bullying. Nah, ini dikaitkannya dengan bullying. Kalau ada hal-hal yang berbeda, tentu kita harus saling hormat-menghormati. Toleransi. Jangan dijadikan bahan untuk perlindungan. Nah, ini bisa dijadikan penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah untuk menekan, untuk mengurangi, dan meniadakan perlindungan. Karena guru memberikan contoh bagaimana menghargai perbedaan. bagaimana kita memberikan tenggang rasa. Dan anak-anak nanti tidak akan melakukan bullying kepada temannya yang berbeda. Karena apa? Memang kita berbeda. Kita harus saling menghormati. Kira harus saling menghargai. Kemudian memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi. Jadi, disediakan kegiatan literasi dan kegiatan ekstra kulikuler. Lanjut. Nah, ada juga kewenangan. Jadi, jelas sekali kalau di sekolah kita bisa optimal dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di dalam kegiatan di luar kelas. Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus memberikan contoh yang baik. Nah, apa saja wewenang dinas pendidikan? Karena Bapak Ibu juga sebagian hadir dari dinas pendidikan. Tentu disini memiliki kewenangan. Melakukan kerjasama dengan UPT Kementerian. Bapak Ibu disini juga ada LPMP mungkin juga ada BBPP PAUD nih kalau untuk anak-anak PAUD tapi kalau untuk SMP ada LPMP dan bekerjasama dengan UPT yang ada di provinsi. Kemudian memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kenapa PPK dikaitkan dengan dunia usaha dan dunia industri? Nanti kita bisa lihat apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian menyediakan anggaran, melakukan sosialisasi dan melakukan pemantauan. Jadi dinas pendidikan itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan. Jangan sampai terjadi bullying atau perundungan di sekolah sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Next. Kemudian kita bisa melihat PPK dalam penerapan dalam intrakurikuler. Dalam proses pembelajaran tematik tadi juga sudah disampaikan, guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, pelajaran, substansi saja, tapi memasukkan unsur, budi pekerti, karakter, dan lain sebagainya dalam bidang studinya. Guru harus mampu memberikan informasi tentang apa, manfaat, dampak, bagaimana, dan sebagainya. Contoh misalkan dalam pelajaran IPA, misalnya, menerangkan tentang suatu zat dan lain sebagainya atau limbah misalnya. Nah, dengan menerangkan limbah kita tidak hanya menerangkan tentang limbah yang IPA-nya saja, tapi bisa juga disitu kita menerangkan bagaimana kita harus peduli dengan lingkungan, bagaimana jangan sampai merusak lingkungan. Ini merupakan bagian dari karakter, untuk menanamkan nilai-nilai karakter bagi para pelajar, bagi siswa-siswanya. Itu dalam intrakurikuler. Jadi, satu materi bahasan bisa melingkupi terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter karena dikaitkan dengan bagaimana berbudi pekerti, berkarakter, sopan santun, menghargai alam, menghargai sesama, itu merupakan tonggak dasar untuk penguatan pendidikan karakter. Lanjut. Kemudian, penerapan pada bidang kokurikuler. Kita bisa mengajak siswa, makanya tadi dinas memiliki kewenangan untuk bagaimana kerjasama antara sekolah dengan industri. Karena apa? Kita bisa mengajak siswa-siswa misalkan untuk kunjungan ke pabrik. Ini contoh ya, diambil dari sumbernya, ada dari internet. Ini sekolah yang mengunjungi pabrik tahu. Keliatannya simple. Di mana di situ karakternya? Karena di situ kita mengajak anak-anak untuk melihat proses pembuatan tahu dari awal. Dan anak-anak bisa juga belajar menghargai. Oh ternyata membuat tahu ini prosesnya seperti ini. Perlu kerja keras. Sehingga kita bisa lebih menghargai sesama dan mensyukuri yang ini akan membentuk karakter siswa. Ternyata pekerjaan itu tidak mudah yang mungkin selama ini merasa hanya tahu tapi ternyata prosesnya sangat sulit. Kemudian lanjut penerapan untuk ekstra kurikuler. Ini bisa Direktorat SMP dengan Ibu Mega dari peserta didik ini sering mengadakan lomba-lomba. Tapi sekarang di Pus Presnas Pusat Presnas Nasional. Ini ada olahraga seni budaya keterampilan dan lain sebagainya. Kita dulu menyelenggarakan gala siswa Indonesia dengan sepak bola itu akan menyatukan akan menjalin kerjasama menjalin menjaga sopan santun dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk dari penguatan pendidikan karakter. Dan diharapkan akan mengurangi perundungan. Karena apa? Kita menghargai bekerjasama bergotong-royong bersaling bekerjasama dan lain sebagainya. Bisa juga melalui kegiatan pramuka kegiatan literasi dan lain sebagainya. Banyak sekali yang semakin mengeratkan siswa-siswa bisa PMR Paski Braka dan lain sebagainya. Next. Dan terakhir kegiatan non-kurikuler kegiatan kerja bakti melakukan ibadah pada saat tidak terjadi pandemi kita bisa ibadah bersama kerja bakti membersihkan gorong-gorong kemudian kegiatan membaca 15 menit aktivitas yang banyak ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tergali potensinya tergali karakter yang baiknya memberikan contoh sehingga akan menekan perundungan. Lanjut next. Nah ini triparti bahwa penguatan pendidikan karakter untuk menekan perundungan perlu kerjasama orang tua siswa dan sekolah. Next. Ini pendidikan berbasis masyarakat yang akan juga memberikan masyarakat itu merupakan contoh bagaimana anak-anak akan hidup nanti dikelak dan masyarakat juga harus memberikan contoh yang baik sehingga penguatan pendidikan karakter termasuk perundungan ini juga akan perlu di ada komitmen dari masyarakat. Next. Nah komitmen bersama untuk mewujudkan sekolah aman iklim lingkungan sekolah kelas yang nyaman sistem yang efektif untuk pelatihan guru tenaga kependidikan partisipasi dan pemberdayaan siswa akan menekan perundungan karena ini harus kerjasama semua pihak komitmen semua pihak untuk menekan dan meniadakan tentang perundungan ini. Next. Nah ini pengembangan nilai-nilai karakter karena waktunya ternyata sangat pendek mungkin singkat saja tadi sudah disampaikan olah hati olah rasa olah pikir dan olah raga harus menyatu dikaitkan dengan 18 nilai karakter untuk penguatan peningkatan karakter dan juga nilai-nilai karakter yang religius integritas mandiri gotong royong dan sebagainya. Next. Ini dengan harapan kita bisa menghasilkan pelajar Pancasila yang beriman bertakwa mandiri berpikir kritis kreatif gotong royong dan kebenekaan global ini akan menjadikan adik-adik semua bapak ibu guru memberikan inspirasi kepada bapak ibu guru untuk menurunkan titik perundungan sampai ke titik 0 atau bullying Next terakhir ini mungkin tidak perlu dijelaskan nanti kalau ada kesempatan bapak ibu bisa melihat saja apa saja diksi profil pelajar Pancasila yang jelas Next saja lanjut terus saja dengan profil pelajar Pancasila ini akan mengingatkan kita semua untuk berperilaku yang baik saling menghormati saling menghargai saling menyayangi dengan adanya perbedaan jangan dijadikan bahan untuk perundungan Next nah ini dan lagi saja karena waktunya singkat ya ini ada dari mandiri gotong royong dan lain sebagainya mungkin langsung saja bernalar kritis jadi adik-adik kita harus memiliki bernalar kritis karena apa kalau kita terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan perundungan kita harus berpikir kritis apa akibatnya apa akibatnya bagi dia apa akibatnya bagi saya bagaimana kalau saya yang mengalami seperti itu jadi bapak ibu guru juga ini yang harus ditanamkan kenapa anak-anak harus bernalar kritis jangan sampai terpengaruh oleh orang lain jangan terbawa oleh emosi tapi tetap harus menggunakan nalar secara kritis jadi olah rasa olah hati olah pikir dan olah raga itu harus menyatu agar kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak karena kita bertindak berpikir betul-betul memiliki nalar yang kritis sehingga jangan sampai kita terpengaruh oleh orang lain untuk ikut-ikut melakukan perundungan dan bagi adik-adik yang mengalami perundungan you have to speak up harus bicara harus berani berbicara bicara kepada orang tua bicara kepada guru bicara kepada guru bebe harus speak up karena kalau tidak berani kita bicara tidak berani kita speak up siapa yang akan mengetahui siapa yang akan menolong mungkin tidak perlu speak up kepada teman karena kita tidak tahu apakah teman itu termasuk teman yang akan ikut membuli tapi lebih baik speak up yang betul-betul kepada orang yang kita percaya kepada guru bebe kepada orang tua yang paling dekat mungkin kepada orang tua di rumah harus berani berbicara nanti orang tua yang akan berpikir bagaimana tindakan selanjutnya supaya adik-adik tidak terus dibully karena tadi dampaknya bisa sepanjang hidup bisa kepada mental bisa kepada fisik dan lain sebagainya jadi ke enam karakteristik ini akan terwujud dalam penumbuh kembangan nilai budaya Indonesia dan Pancasila sehingga harapannya kita semua tetap rukun adik-adik di sekolah tetap rukun para pelajar rukun jangan terpengaruh jangan merasa wah kalau saya tidak ikut membuli saya tidak gaya tidak yang membuli itu justru adalah yang minder karena keminderannya akhirnya dia membuli jadi adik-adik jangan mau dikatakan sebagai orang yang minder adik-adik harus tampil tadi benar-benar kritis kreatif inovatif tidak ke arah kekerasan dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam masyarakat Indonesia maka Indonesia akan menjadi masyarakat yang terbuka berkeluarga global menerima dan memanfaatkan keragaman kita jangan mengus tetap asik tanpa mengusik karena apa kita asik kita berbeda oke saja kita mungkin ada yang merasa pandai ada yang merasa kurang kita bantu ada yang merasa kekurangan ada yang merasa kelebihan jangan dijadikan bahar jekan karena itulah karena kita adalah para pelajar Pancasila dan Bapak Ibu Guru sekali lagi harus jeli harus mau melihat ada apa dengan siswa kita tadi ciri-cirinya kan menyendiri dan lain sebagainya next nah mungkin itu pas waktunya karena waktunya sangat singkat sangat pendek mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru dan Dinas baik dari Guru Dinas maupun LPMP dan tentu saja bagi pelajar-pelajar yang ada di Youtube yang sudah banyak mengikuti kegiatan ini hentikan perundungan tetap asik tanpa mengusik dan tetap gaya walaupun tidak menggunakan tenaga karena kita olah pikir olah rasa olah hati terima kasih wabilahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati